Sebenarnya kalau kita bicara tentang berapa sih penghasilan saya dari Shutterstock gitu ya, itu salah satu hal yang menurut saya sih cukup sensitif ya, karena saya jadi pikir kalau kecil dicemoh, kalau gede dikira saya nggak pakai proses kerjanya, jadi kadang-kadang saya tuh rada-rada menghindari adanya pertanyaan itu. Walaupun kalau saya sudah masuk berkecimpung ke dalam dunia YouTube nih, atau kayak saya misalnya seminar fotografi di beberapa tempat di kota, di event sampai kemarin beberapa tahun lalu saya seminar fotografi di Malaysia, saya duduk ke sana, ya kadang-kadang mau nggak mau sih saya harus ngomong berapa sih penghasilan saya sebagai seorang fotografer. Nah, di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua, spesial buat teman-teman semua yang penasaran berapa penghasilan saya dengan jualan foto-foto receh, foto-foto sampah, foto-foto antah-berantah yang kadang-kadang juga kita nggak bisa terka, gitu. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan insight teman-teman berapa penghasilan yang bisa teman-teman peroleh di Shutterstock. Stay tune guys, kita ketemu beberapa saat lagi. Salam kenal, nama saya Bima Aditya, terima kasih sekali sudah datang ke channel Youtube saya. Anak-anak masih pada main di dalam rumah, hari ini saya datang spesial buat teman-teman semua, buat cerita berapa sih penghasilan yang saya dapetin dari Shutterstock. Sebelum saya masuk ke intinya, saya pengen sharing, ada beberapa video yang sudah saya share. Video pertama, saya cerita tentang penghasilan saya beberapa bulan, kalau nggak salah 2 bulan, apa 3 bulan lupa ya, paskah saya daftar Shutterstock di Oktober 2017. Teman-teman bisa nonton videonya, linknya ada di atas, cuman singkatnya, penghasilan saya adalah 50 sen per bulan. 50 sen ya, ini bukan 50 dolar ya, 50 sen. 50 sen itu kalau 1 dolarnya anggaplah 14 ribu, maka 50 sennya adalah penghasilan saya adalah 7 ribu rupiah per bulan. Nah, itu penghasilan awal-awal saya dulu. Terus saya udah upload lagi, share lagi video berikutnya. Berapa sih penghasilan saya di Shutterstock? Linknya juga ada di atas. Teman-teman bisa nonton, cuman singkatnya, saya bisa sharing ke teman-teman semua adalah, penghasilan saya di Shutterstock adalah 7 dolar per bulan. Dari tadi 50 sen, ini 7 dolar. Worth it nggak 7 dolar sebulan? Jadi, lagi-lagi, kalau misalnya 1 dolarnya 14 ribu, kalau kali 7, sebentar, saya ngitung, 14, 7, 8, ya, 90, 100 ribu rupiah per bulan. Sebagian orang masih nganggep bahwa penghasilan itu nggak worth it, karena 100 ribu sebulan nggak bisa dipakai buat beli beras buat sebulan nggak bisa, bensin motor nggak bisa, buat ngidupin anak istri nggak bisa. Bagi saya, seperti tadi kan, di intro saya udah bilang bahwa, kadang-kadang ngapain juga saya sharing, karena kecil dibilangin bodoh mungkin, atau kecil dibilangin fotografer nggak genah, tapi kalau pun banyak dibilangin, wah ini pasti anaknya orang kaya, ini pasti orangnya fotonya dibeli sendiri bahkan, atau lain sebagainya. Jadi kadang-kadang, kalau bahasa Jawaannya, ya sembok uwis lah, mesti nengkei wae gitu. Jadi kadang-kadang tuh kayak, udahlah, terserah mereka mau ngomong apa gitu. Akhirnya saya mau share juga, beberapa waktu lalu lah, kapan nggak tau, tahun lalu mungkin ya, ini saya mau share penghasilan saya, di Shutterstock adalah, 40 dolar. Jadi, sebagian orang 40 dolar itu sampah loh, nggak bisa buat apa-apa, cuman buat saya, 100 ribu rupiah aja, saya bisa beli saham. Nah bukan masalah berapa yang saya dapetin sekarang, tapi masalahnya adalah, berapa yang saya bisa investasikan untuk ke depan, sehingga duit, harus jadi duit, kalau menurut saya. Jadi dari penghasilan cuma 7 dolar, kalau dirupiahin, ditarik jadinya 100 ribu, saya kumpul-kumpulin, kemudian naik, sampai 1 bulan, saya bisa hasilin 40 dolar, atau mungkin, kisaran berapa ya, 500 ribu mungkin, 500 ribu itu hampir bisa beli, kalau saham-saham yang bagus, saya bisa beli mungkin, sampai 2 lot antam, kalau antam sekarang ini lagi drop, sekitar 2.200-an, ya mungkin saya bisa beli 1 atau 2, mungkin dengan angka 500 ribu, sampai 550 ribu. Teman-teman tadi sudah lihat tuh, progresnya, penghasilan saya dari shutterstock berapa? Pertama, 50 sen. Yang kedua, per bulan naik lagi jadi 7 dolar. Itu kalau teman-teman lihat angkanya 50 sen, atau setengah dolar, kemudian naik 7 dolar, ya nggak bisa buat hidup. Tapi kalau teman-teman coba lihat, gap prosentase kenaikannya, ya di antara itu ada yang sebulan, dapat 1 dolar, ada yang sebulan dapat 2 dolar, semuanya juga ada. Cuma yang mau saya sharing di sini adalah, bagaimana sesuatu itu, itu tuh bisa ada progresnya. Jadi teman-teman, sekali lagi kalau misalnya yang, nggak peduli sama penghasilan recehan begini, nggak apa-apa, monggo aja. Cuma, saya sih kadang-kadang, ya itu tadi, kalau bahasa Jawanya, selueh lah gitu. Karena, yang kerja saya, saya ngasih makanan anak istri saya, kemudian yang dapat duit juga saya, yang traveling ke luar negeri juga saya, kalau mereka nggak percaya, ya ya udah gitu. Sama sih kayak, teman-teman ngeliatin siapa lah, di sini mungkin ada, atau Halilintar, ada Just No Limit, mereka tuh awal-awal penghasilannya berapa sih? Mungkin cuma 100 ribu sebulan. Cuma kalau misalnya ternyata sekarang, bisa beli Lamborghini Aventador, ada yang bisa beli apartemen, atau bisa beli rumah seharga 3-4 miliar, ketika teman-teman menyadari itu sekarang, you waste a lot gitu. Karena, mau dicari dari manapun, mereka-mereka semua itu adalah, sosok-sosok public figure, yang perlu kita pelajari, bahwa, penghasilan berapapun tuh, kalau misalnya ditekunin, itu bisa jadi duit, dan ini duitnya bisa banyak banget. Nah makanya, hari ini saya mau sharing, tadi saya udah bilang, penghasilan saya, beberapa, payout yang lalu, itu sekitar, 42 dolar sebenarnya, cuman, itu terdiri dari, kalau nggak salah, sekitar 140-an download. Rata-rata sih, saya kalau dianggap rata-rata ya, mungkin saat, dapetnya mungkin rata-rata, sekitar 30-an cent, 50-an cent. Kalau kita bilang, 7 dolar sih, nggak bisa di-withdraw, makanya, di beberapa video sebelumnya, saya kan sudah sharing tuh, ada teman-teman yang bilang, mas, makasih banyak ya mas, saya dapetnya, first downloadnya 5 dolar, mas, makasih banyak, saya dapet downloadnya 7 dolar, itu selamat teman-teman, cuman, kalau teman-teman nggak serius, itu duitnya nggak bisa payout, karena payout itu artinya, duitnya bisa dicairkan, shutterstock itu, yang jadi menarik adalah, payoutnya tuh, angkanya kecil, 35 dolar, dibandingin yang lain-lain, even kayak AdSense aja, 100 dolar kan, harus di-kumpulin 100 dolar, baru bisa ditarik. Nah, di momentum kali ini, di video kali ini, karena angkanya sudah, sudah mencukupi threshold, saya bisa tuh, waktu lalu, saya pencairan 40 dolar, karena, dulu, zaman awal-awal, saya kumpulin 7 dolar, 5 dolar, 12 dolar, segala macam, saya kumpulin, sampai ke angka 35 dolar, saya bisa withdraw. Nah, sekarang, karena satu bulannya, saya sudah bisa menghasilkan, artinya, payout, dalam satu bulan itu adalah 40 dolar, jadi, saya nggak perlu nunggu berbulan-bulan, untuk sebuah payout, senilai 500 ribu. Nah, gimana sih, cara pencairannya? Kalau yang lain-lain kan, kemarin saya nggak bahas tuh, cara pencairannya, sekarang saya mau bahas, cara pencairannya. Tadi saya sudah bilang, bahwa payoutnya, ada threshold, threshold itu adalah sebuah bahasa, di mana itu adalah, batas minimal. Batas minimal starter stock, saya ulangi lagi, adalah 35 dolar. Lalu, gimana cara yang cairinnya? Cairinnya itu, sebenarnya ada tiga, ada namanya pakai Payoneer, ada namanya pakai Skrill, ada yang namanya pakai Paypal. Saya nunsewu, saya tuh nggak ngerti, yang namanya Payoneer sama Skrill, karena sejak 2010, berapa? Berarti 11 tahun yang lalu, saya berkecimpung di dunia digital marketing, sampai saya terima pembayaran, klien wedding saya, dari Hong Kong, dari Singapura, dari Australia, segala macam, saya tuh menggunakannya Paypal, maka di hari ini, saya bisa sharingnya menggunakan Paypal. Paypal itu apa sih? Paypal itu semacam bank dunia maya, di mana teman-teman bisa cairin, dari shutter stock, masuk ke Paypal, dari Paypal, masuk ke bank kita di Indonesia. Sebenarnya pencairan beberapa waktu lalu itu bukan, tepatnya bukan 40 dolar sekian sen gitu, sebenarnya adalah 42 dolar sekian. Cuman biasanya ada potongan tuh, potongan tuh biasanya kayak administration fee, saya nggak ngerti siapa gitu ya, cuman saya nggak begitu peduliin itu, karena angkanya sangat kecil, prosentasenya kecil banget. Si shutter stock itu akan membayar, ini jelek-jeleknya ya, antara tanggal 13, 15, sampai sekitar tanggal 20-an. Karena biasanya rata-rata saya tuh dapet pembayaran Paypal di tanggal-tanggal 19-21 kira-kira itu. Dari situ nanti ketulis dulu, teman-teman masuk dulu ke dashboardnya. Login ke submit.sutterstock.com, itu nanti ada namanya earning summary. Di situ bisa kelihatan tuh, setelah kepotong macem-macem ya, walaupun prosentasenya kecil, payoutnya berapa? Kayak tadi saya bilang 42 dolar, saya payoutnya 40, kalau nggak salah 40,15 dolar. Itu udah ketulis di situ. Nanti, Paypal akan bilang bahwa, woi woi, kamu sudah mencukupi threshold, nanti kamu akan kita bayar, royaltinya akan kita kirimin di sekitaran, kemarin sih saya tulis, saya dapet info kalau nggak salah, itu tadi, 13-20-an, atau mungkin average tanggal 15, gitu. Nah udah, kalau sudah begitu, tunggu aja. Udah nanti diemin aja, nanti tanggal itu, dari shutter stock, masuk ke Paypal. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mencairkan Paypal-nya? Yaudah, teman-teman bikin dulu Paypal-nya. Mau individual boleh, mau bisnis boleh. Saya memulainya dari individual. Tapi sekarang, karena saya sudah transaksi, saya dapat uang dari Paypal, saya juga pakai Paypal untuk bertransaksi, gitu. Ngomong-ngomong, kalau di luar negeri itu, kalau misalnya kita mau sewa mobil, itu kita bisa bayar pakai Paypal. Dan kalau pre-booking, biayanya lebih murah. Nah, saya kadang-kadang pakai itu untuk traveling, untuk saya bisnis, segala macam. Paling gampang kalau keluar, ya kalau bisa sewa mobil, sewa mobil. Karena kan saya bawa peralatan, saya bawa klien, kadang-kadang kayak begitu. Kemudian dari Paypal, itu nanti akan kelihatan tuh, angkanya misalnya, misalnya teman-teman udah dibayar nih, tanggal 15, nanti kelihatan tuh angkanya, misalnya 35 atau 37 dolar, misalnya. Itu nanti kelihatan di situ. Dari situ, teman-teman tinggal klik, angkanya itu di klik, klik, gitu. Antara angkanya itu di klik, atau di bawahnya ada tulisan withdraw, itu di klik aja. Klik. Kalau sudah, teman-teman akan masuk ke sebuah, kayaknya macam kolom, kolom kosong, gitu. Nanti di tulisnya, di bawahnya ada ketulisnya. Misalnya gini, saldo kamu, itu sebenarnya adalah 47 dolar. Kamu mau cairin berapa, gitu. Nah, biasanya sih, saya selalu cairin semuanya, karena, ya ngapain juga di simpen-simen, karena Paypal itu sebenarnya cuma kayak bank dunia maya, gitu. Dan saya kan, kita di Indonesia transaksinya yang menggunakan bank-bank konvensional di sini. Lalu bank-bank apa aja yang bisa dicairin, dimasukin dari uang, dari Paypal? Setahu saya, saat ini, hanya bank konvensional. Jadi kalau, saya kebetulan pakai BCA, saya bisa. Istri saya kebetulan pakai Mandiri, itu bisa. BRI, bisa. banyak kok banknya, kalau nggak salah, ada sekitar 15, atau mungkin 15-an bank, mungkin di Indonesia. Cuma kalau yang banknya syariah, atau bank-bank non-konvensional, kemarin, saudara saya kan, kerjaannya voice over tuh. Dibayarnya juga dari luar negeri, pakai Paypal juga. Banknya dia, bank muamalat, nggak bisa. Itu waktu sekitar, mungkin satu tahun yang lalu mungkin ya. Cuma nggak tahu sekarang kayak gimana. Cuma masalahnya Paypal itu kan ya, yang punya kuasa dia, ya terserah dia mau memilih bank apa gitu. Cuma kalau teman-teman, saya saranin sih, kalau mau pencairan, pakai bank konvensional. Nah nanti kalau sudah diklik, itu kayak, rata-rata nih. Saya saranin teman-teman, kalau mau mencairkan, itu Senin sampai Kamis. Karena takutnya ada time zone, atau perbedaan zona waktu di Indonesia, dan mungkin di Inggris, yang membuat, begitu masuk Jumat Sabtu Minggu, itu weekend. Teman-teman nggak bisa cairin duit. Nah kalau selak duitnya selak habis, yaudah gimana 35 dolar, nggak bisa dicairin. Nah makanya, saya saranin, kalau mau cairin, Senin sampai Kamis. Jamnya jam berapa? Saran saya sih, jamnya jam berapa? Bebas-bebas aja. Cuma, kalau misalnya teman-teman, mau cairin Senin, ya silahkan cairin aja, maksimal, sepengalaman saya, sampai 10 jam 12 malam mungkin. Nanti biasanya, uangnya akan masuk, 24 jam sampai 36 jam. Paypal sih bilangnya, sampai 48 jam. Cuma saya nggak pernah sampai selama itu sih. Rata-rata, saya cairin nih jam 10 malam, saya klik withdraw. Itu, nanti besok pagi, eh besok siang mungkin jam, jam 1, kadang-kadang jam 1 udah masuk, kadang-kadang jam 4 sore, kadang-kadang juga, sampai nggak masuk-masuk, sampai besoknya baru masuk. Ya, nggak apa-apa, harus namanya juga dalam proses pencairan kan. Nah yang perlu diperhatikan adalah, kalau pencairan lewat Paypal, kalau setelah dikurskan rupiah, kok di bawah 1,6 juta, kepotong 16 ribu. Sekali lagi, nggak usah protes 16 ribunya, udah jadi orang tuh yang bersyukur aja, dikirimin duit mah, 16 ribu nih bisa buat beli telur, misalnya setengah kilo. Kuripe kok susah menuh gitu. Udah, udah dicairin, udah tenang aja gitu. Jadi, ada potongan. Ya kalau teman-teman nggak mau dipotong, ya make sure teman-teman, penghasilannya di atas 1,6 juta. Misalnya, berapa? 140 dolar, itu kan sampai sekitar 1,6, 1,8 mungkin ya. Yowes, gimana caranya uangnya sampai segitu gitu. Dah, kalau sudah masuk, yowes, tinggal dinikmati. Sekarang ini fenomenanya ya, saya udah mulai lihat banyak sekali fotografer, teman-teman saya, yang sudah mulai masuk ke dunia shutterstock. Ini teman-teman fotografer ya. Terus, saya lihat kan subscribernya kan naik terus nih, Alhamdulillah saya sekali lagi mau ucapin terima kasih ya teman-teman. Sekarang kan bulan Agustus nih, bulan Maret apa bulan Februari lalu, ketika saya mulai concern, itu subscriber saya masih sekitar 300-an. Terus, ketika saya shutterstock ini naik, ini boom banget. Hari ini saya udah 14.200 subscribernya. Sekali lagi saya ngucapin terima kasih. Cuma, di luar itu semua, saya harap teman-teman punya sebuah pemikiran ke depan, bahwa, yang namanya barang-barang recen gini, ini sangat oke, selama dapatnya secara pasif income. Jadi, bukan aktif income. Kalau aktif income, teman-teman, ini subscriber di BIMA, di Tiani ya. Ada yang masinis. Ada yang, kalau nggak dokter, dia perawat. Pokoknya dia bilang, mas, saya bergerak di bidang medical nih mas. Terima kasih ya video-video tentang obat-obatan dan memotret dunia kedokterannya sangat bermanfaat. Ada juga yang TKW. Ada yang dia cuman ibu rumah tangga. Saya sangat mengapresiasi itu, karena sebenarnya gini, kalau teman-teman saya yang fotografernya sudah mulai terjun ke shutterstock, berarti faktanya, bahwa selama pandemi ini, perekonomian itu chaos. Bener nggak? Nah, kalau sudah chaos, solusinya apa? Teman-teman harus bisa menambah penghasilan lagi, terserah mau ngapain juga. Masalahnya, kita ini kan punya aktif income, kan? Ada yang jadi guru, ada yang jadi TKW, ada yang jadi supir, truk, segala macam. Nah, gimana caranya punya pasif income? Salah satunya adalah dengan shutterstock. Yang saya harapin di sini apa? Ketika nanti dunia ini sudah jadi lebih baik, teman-teman tetap concern sama shutterstock. Karena suatu saat nanti, itu pasti akan terjadi keadaan semacam pandemi ini, walaupun bukan pandemi. Misalnya gini, teman-teman usianya sudah 75 tahun, nggak ngerti, pensiunnya misalnya nggak cukup, pensiunnya karena misalnya kena inflasi nggak cukup. Cuman yang namanya duit-duit kayak begini, recehkan, sekarang nggak kerasa, gini, ini suatu saat akan jadi sesuatu. Nah, harapan saya, teman-teman bisa concern dengan hal itu. Harapannya channel ini itu adalah teman-teman menciptakan pasif income untuk mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi yang akan datang, bukan buat sekarang. Alhamdulillahnya saya itu sebagai fotografer di zaman sebelum pandemi ya, saya bisa bilang nih, Alhamdulillahnya saya itu nggak laris-laris banget. Teman-teman saya itu kalau motret wedding sebulan bisa 7 kali, 8 kali. Jadi dia sampai rumah udah nggak ngerti, dia udah nggak punya waktu gitu. Nah, saya itu setahun motret paling cuman sekitar 5-6 kali. Cuman memang saya jauh-jauh motretnya. Saya ke Bali, saya ke Singapura, saya ke Hongkong, saya ke Maldif, saya ke Kuala Lumpur, jadi motretnya jauh-jauh. Tapi dengan begitu, karena saya dalam tanda kutip miskin job, saya punya waktu luang untuk concern ke Shutterstock. Ternyata manfaatnya, ini bisa dipakai sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Nah, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Dari mana sih saya punya mindset seperti ini, bahwa recean barang Rp 1.400 per download itu boleh disyukuri, itu adalah ada di dalam buku jualan foto dengan Shutterstock. Teman-teman nyari teknikal di sini? Nggak ada di sini, karena ini buku basic. Cuma kenapa orang masih mau membaca? Karena bisnis itu yang pertama bukan duitnya dulu, ini mindsetnya di otak bener nggak? Kalau mindsetnya pengen cari kaya besok pagi, karena besok pagi ada jicilan motor Rp 600.000, nggak bisa di... Jangan masuk ke bisnis ini teman-teman, mau jualan soto, mau jualan nasi goreng, juga nggak bisa. Laris cepat gitu. Kalau teman-teman sudah baca yang jualan foto dengan Shutterstock, teman-teman bisa baca namanya Shutterstock. Ini masalah teknikal, saya bahas penolakannya gimana, motretnya bagaimana, kemudian cairinnya pakai apa, itu semua saya bahas di situ. Nah, teman-teman yang mau download, ada link downloadnya di deskripsi di bawah. Yang kepingin daftar jadi Shutterstock, ada juga link daftarnya di bawah. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Sekarang jam setengah 8 pagi, kita sudah nge-vlog sekitar 20 menit, mudah-mudahan 20 menit bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, dipotong-potong lah ya nanti ya. Jadi mudah-mudahan bisa nambahin uang teman-teman semua buat ngasih makan suami, buat ngasih makan istri, anak-anak di rumah, atau mungkin orang tua, mertua, segala macam. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sekali lagi subscribe, nyalain loncengnya. Insya Allah saya akan upload hampir setiap hari, jam 5 pagi. Jadi habis subuhan, ya bikin kopi, ngeteh-ngeteh bentar, mungkin mau bikin indomie rebus. Habis itu nonton. vlognya dari awal sampai akhir biar teman-teman paham apa yang saya sampaikan di sini. Sekali lagi terima kasih. Maturnuun teman-teman sudah sampai di sini. Terutama yang baru datang, subscribe. Kita ketemu di video berikutnya.